Penyanyi dan musisi Iwan Fals berkunjung ke Istana Kepresidenan Jakarta Jumat pagi. Kedatangannya ini bertujuan untuk mengundang Presiden Joko Widodo dalam konser akbarnya yang bertajuk Nyanyian Raya. Selain itu, Iwan Fals juga menyampaikan pendapatnya mengenai kemelut dua lembaga pendagang hukum, Polri dan KPK. Begal aja dibakar loh masa, di Twitter ya di Facebook, di segala macam. Masa koruptor, dapet karpet merah gitu. Sejak muda, Iwan Fals dikenal sebagai musisi yang garang menyuarakan aspirasi rakyat dan menentang aksi korupsi. Iwan Fals berharap Presiden Joko Widodo tetap tegas dalam menjalankan pemerintahan, termasuk dalam menyelesaikan konflik dua lembaga pendagang hukum tersebut. Rifandi Yastono, Trio Satria, melaporkan untuk NET.